Salam, Pancasila. Mengalakan nama saya Fyadar Alparas Permana. Saya Tami Sucihermawati. Nama saya Anissa Syafira Utami. Saya Jalpa, saya Aris Tawudia. Saya Tasya Rizkidamayanti. Saya Gurja Tunisa Alpauziah. Saya Faza Afina Putrifane. Saya Tadi Ayul Jumur. Profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Tentunya dengan mengutamakan nilai-nilai moral yang perlu diajarkan. Sebagai warga Indonesia yang berbangsa dan bernegara, perlu dipahami juga bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dapat didefinisikan sebagai landasan, pedoman, atau pegangan untuk menjalankan kehidupan. Pada lingkup kerja, erat kaitannya dengan adanya kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak yang perlu dilandasi oleh nilai-nilai yang diajarkan di dalam Pancasila karena berfungsi sebagai dasar hukum. Salah satu bidang kerja profesi seperti arsitektur atau desain interior diartikan sebagai ilmu perancangan untuk melakukan aktivitasnya meliputi vola fikir, karakteristik, ataupun persepsi. Tentunya itu tidak bisa lepas dari Pancasila. Kurangnya penerapan nilai Pancasila dalam bidang profesi ada beberapa seperti tidak menghargai kepada hasil kinerja karena tidak sesuai harapan sehingga menimbulkan perilaku atau perkataan yang kurang pantas. Tidak berani mengungkapkan kesalahan dan membeda-bedakan karyawan karena suku, ras, atau agamanya. Sehingga pemerintah harusnya paham terlebih nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan kunci emas dalam mempertahankan kehidupan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, seorang desainer interior perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkup kerjanya. Sila pertama, seorang desainer tentu saja harus memiliki sikap jujur dan rasa takut kepada Tuhan karena kerja merupakan ibadah. Sila kedua, sebagai makhluk sosial perlu diterapkannya bersikap adil, saling membantu, dan saling memaafkan kepada sesama rekan kerja. Sila ketiga, tidak membeda-bedakan atau memilih milik klien, rekan kerja, atau siapapun yang berkaitan dengan profesi desain interior berdasarkan ras, suku, agama, dan lain-lain. Sila keempat, jika terjadi miskomunikasi, harus dilakukan musyawarah untuk meluruskannya agar tidak ada kesalahan pahaman lagi untuk melakukan proyek selanjutnya. Sila kelima, saling membantu sesama rekan kerja dan fasilitasi. Berikutnya adalah saran atau usulan kebijakan alternatif untuk menemani masalah. Yang pertama, pentingnya kesadaran diri sendiri akan tanggung jawab dan posisi sebagai manusia. Ini untuk meminimalisir perjaku atau perkataan yang kurang pantas dalam kerjasama di proyek. Yang kedua, ada proses manajemen proyek yang disusun secara cermat dan jelas. Hal ini dapat membantu mengurangi masalah yang mungkin akan terjadi di proses perancangan, sehingga tugas dari pelaku proyek jelas dan tidak ada rasa kurang adil atau membeda-bedakan dalam pekerjaan. PRT atau Program Evaluation Review Technique dan CPM, Critical Path Method, adalah teknik manajemen proyek yang dapat digunakan sebagai alternatif proses manajemen proyek. Proses pemilihan rekan pelaku proyek juga diharuskan menggunakan kualifikasi kerja yang sudah ditetapkan dan disepakati agar tidak terjadi diskriminasi. Bagaimana seleksi pegawai atau pekerja dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila? Pengembangan rencana tindakan daripada pemerintah. Ada beberapa hal yang pemerintah harus lakukan atas kurangnya nilai-nilai Pancasila pada bidang profesi desain interior adalah dengan menciptakan peraturan yang berbentuk undang-undang dasar tentang hak kita agar tidak sering terjadinya plagiarisme. Juga karena kurangnya sosialisasi tentang jasa desain interior pada desainer jadi kurang diakui keberadaannya dan kurang dihargai. Maka dari itu, perlu untuk mensosialisasikan tentang ranah kerja desain interior. Selain itu, juga lebih baik jika pemerintah menekankan peraturan atau kebijakan dari setiap pelaku suatu proyek. Ada pun selanjutnya dengan cara memarakan sosialisasi di lingkungan kerja desain interior sebagai strategi penanaman nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan kesadaran para desainer bahwa Pancasila harus tetap dipahami dan juga diamalkan di tengah ranah profesi desain interior ini maupun di dunia kerja yang lain dan selalu menerapkannya di setiap program atau proyek yang dilakukan atas kebijakan pemerintah yang berlandaskan pada nilai-nilai ataupun ideologi Pancasila.